Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel youtube mamacara hari ini mamacara unboxing ya kompor listrik merek Advan yaitu IEDCE1 ya teman-teman nah ini setelah itu baru kita masak mie oke teman-teman disimak ya videonya sampai selesai terima kasih nah ini dia ya kompornya yang sudah aku bilang tadi kompor listrik atau kompor induksi ya teman-teman ini baru aja diantar oleh kakakku tadi jadi sekarang yuk mari kita unboxingnya sama-sama penasaran juga ya teman-teman gak pernah ngeliat gitu ya kompor listrik itu seperti apa yuk mari kita coba ya dikasih ya teman-teman sangat senang ya langsung kita ambil dan kita unboxing yuk kita lihat sama-sama sih gimana sih namanya kompor listrik aku juga baru lihat ya kompor listrik nah ini dia ya kompor listriknya yuk kita lihat nah ini dia merek Advan kompor induksi IEDCE1 800 watt ya teman-teman wattnya kita buka ya kita keluarkan dari dalam kotaknya nah ini dia ya teman-teman kita keluarkan dulu dari dalam kotaknya wah ada kelihatan berwarna hitam ya teman-teman warna ininya warna kompornya berwarna hitam yuk kita keluarkan nah ini ada ini ya apa namanya yang putih-putih ini ya supaya ini ya kompornya itu gak bergeser di dalam kotak ya aku lupa namanya ya teman-teman nah ini dia lanjut kita akan keluarkan dari dalam plastiknya ini nah ini ya wah menampakannya udah cantik ya teman-teman suka banget ya dikasih lagi ya nah ini warnanya sangat cantik hitam dan untuk ininya juga ini ada pengaturannya ya teman-teman untuk menghidupkannya on-offnya fondasinya untuk kita milih-milih ya mau masa apa dan ini colokannya untuk listrik dan untuk bagian belakangnya kita lihat nah ini ada kipas anginnya ya teman-teman supaya nanti kompornya itu gak terlalu panas ya ada kipas anginnya dan ada kaki-kakinya juga ya nah ini kaki-kakinya jadi gak terlalu yang pas banget kalau kita taruh di atas meja gitu ya jadi ada kakinya dan ini lingkaran ini untuk nanti untuk kita naruh ini ya panci ya dan untuk ininya untuk pancinya ini kita lihat dulu ya petunjuk pemakaian kompor induksinya ya teman-teman kita baca-baca dulu nah ini nah ini ada bacaannya ya teman-teman bahwa peralatan masak yang cocok itulah panci wajan dengan dasar magnet ya yang bisa digunakan untuk ini ya untuk kita masak disini kebetulan aku ada punya wajan magnet yang kalian tahu ya kalau kalian sering nonton yang warna pink itu nah ini mari kita coba masak ya teman-teman kita hidupkan dulu ya dan lanjut kita pilih ke menu soup ya teman-teman yang itu nah ini gak sampai berapa menit ini airnya udah beridih yuk kita mau masak mie kuah rasa seblak ya teman-teman nah ini sudah beridih lanjut aku masukin sawi sawi hijau terus masukin sosis dan ini ya di pentol ikan ya dan lanjut selanjutnya kita masukkan mie nya ya teman-teman nah ini udah kita masukkan dan kita tunggu sampai lembut setelah lembut nanti kita masukkan bumbu-bumbunya ya nah lanjut kita masukkan bumbunya bumbu mie seblaknya ya teman-teman dan lanjut ini ya minyaknya juga kita masukkan ini pedes ya teman-teman karena cabainya semua kita masukkan tadi ya lanjut kita aduk rata dan kita tunggu sampai dia sedikit lembut ya teman-teman baru kita angkat nah ternyata dengan kompor ini itu cepat banget matangnya teman-teman dengan kompor listrik ya nah ini jadi kalau pakai kompor listrik itu wattnya harus tinggi ya teman-teman aku ini watt rumah ini cuma 900 ya sedangkan ini tuh ada 800 watt ya teman-teman tapi ini tuh sesuai penggunaannya ya nah ini dia mie nya mie seblaknya udah jadi yuk mari kita makan ya teman-teman nah yuk mari kita makan teman-teman mie nya tapi disini aku gak makan ya teman-teman karena aku ada acara ya mau lihat 17an anak-anak ya oke teman-teman sampai disini dulu ya bye-bye